Terima kasih. Tetap kita asas peraduga tak bersalah, tentunya kita kedepankan, nanti hasil-hasilnya tergantung nanti dari hasil penyidikan. Pak, tapi kan TGC itu udah minta maaf Pak lewat DM-nya, Instagram-nya, anjel. Kita belum sampai sejauh itu, baru masih sebatas laporan saja. Poses peneriksaan nanti butuh berapa hari jam, berapa hari kerja? Tergantung nanti lihat, ya berapa ini. Yang jelas kita nanti periksa dulu, awal, nanti kita lihat. Kan semuanya ada waktunya, memanggil orang itu ada waktunya. Apalagi kalau sudah dilaporkan, kita harus melakukan penyelidikan dulu. Lebih jauh setelah penyelidikan, apabila memang memenuhi unsur dari hasil gelar, baru naik ke tingkat penyidikan. Penyelidikan, penyidikan pun kan ada waktunya juga memanggil kan, tiga kali, dan seterusnya. Kalau bukti bukti sendiri yang dibawa ke sini, tadi yang tadi apa saja Pak, alat bukti yang dibawa ke sini? Oh belum tahu, saya masih ini. Tentunya pasti kan capture-an seperti itu yang dia laporkan dari ini.